Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat air nah semua yang saya hormat Setelah seterahat dan berputar-putar di kota Rantepau Dan terakhir menemani si bukcil di alun-alun kota Rantepau Ini saatnya saya mengajak sahabat sekalian Untuk balik arah kembali ke Makassar Dengan rute perjalanan Toraja Enrekang Inrang Makassar Sungguh Minasa Selamat pagi Kali ini di Toraja Saya tidak sempat untuk mengajak sahabat sekalian Untuk tempat-tempat rekreasi yang lain Karena pada video-video sebelumnya saya sudah Mengajak untuk berkunjung ke tempat-tempat rekreasi Dan kali ini juga karena Peguru anak sudah mau masuk sekolah Dan kebetulan kunjungan kali ini bersama juga Menjenggu orang tua di Enrekang dan Toraja Salah sekalian Kali ini hanya menyempatkan untuk Menemani si bukcil bermain di alun-alun Kota Rantepau Kota Rantepau Dan kini saya sudah mengarah Ke Makassar Dan pada sesi perjalanan kali ini Dari Kota Rantepau Setelah sebagai bukota Kabupaten Toraja Utara Menuju ke perbatasan Dengan Toraja Utara dan Tanah Toraja di Rantepau Sahabat sekalian di Toraja ini Baik di Toraja Utara maupun di Tanah Toraja Arsitektur Kantor pemerintahan maupun kantor-kantor swasta lainnya Semua mengambil arsitektur Rumah adat khas Toraja warisan beluhur Yaitu Tongkonan Dan rumah adat Tongkonan ini masih sangat dikihara oleh Masyarakat Toraja Baik yang bermutin di Toraja Termasuk yang bermutin di dua daerah Atau di perantauan Ini adalah gerbang lama Dari Kota Rantepau Di mana di atasnya Pendapat ini Atau rumah adat Tongkonan Bagi warga Toraja Yang punya kemampuan Dari sisi finansial Baik dari kalangan Keturunan bangsawan Toko masyarakat Toko adat Toko agama Toko pemuda Maupun Pengusaha Mereka pasti akan Membangun Rumah Tongkonan Setidaknya Model rumah mereka Mengambil arsitektur Rumah Tongkonan Di sepanjang jalan ini Kita akan Sangat mudah Menemukan Rumah adat Tongkonan Yang Dibangun di bagian depan Rumah Atau kami Memang dibangun khusus Untuk Ditempati Pinjau Kalau sekalian Ini di depan Ada Patung Kerbau Saleko Kerbau yang Khas Atau banyak Disiapkan oleh Warga pada saat Pelaksanaan Testa adat Rambu Solo Nilai dari kerbau ini Nilai jualnya cukup fantastis Mulai ratusan juta Hingga Milyaran rupiah Nilai ini Sangat unik Karena tergantung Dari Jika Amelio Atau Amelia Keunikan Dari Kerbau itu Salah sekalian Ini pohon-pohon Sepanjang jalan Di dalam Kota Rantai Pau Mampu Di luar kota Masih sangat Terpelihara Termasuk Bambu Sangat Dipelihara Di wilayah Toranya Dimana Pohon bambu ini Sangat dibutuhkan Di dalam Pelaksanaan Testa adat Rambu Solo Panggung-panggung Atau rumah-rumah Untuk tempat Pelaksanaan Pesta Terbuat Dengan Bahan utama Sebagian besar Dari Bambu Ini masih di Kota Rantai Pau Di sekitaran Hotel Misiliana Salah satu Hotel yang Sudah lama Dan cukup Terkenal Yang ada di Kota Rantai Pau Ibu Kota Kabupaten Toraja Utara Sahabat Sekalian Kabupaten Toraja Utara Dengan Ibu Kota Nyarantai Pau Ini Sebelumnya Merupakan Bagian Dari Kabupaten Tanah Toraja Yang Kita Lebih Kenal Dengan Sebutan Toraja Namun Seiring Dengan Bergulirnya Otonomi Daerah Maka Pada Tahun 2010 Sebagian Wilayah Tanah Toraja Di Bagian Utara Dimekarkan Menjadi Kabupaten Toraja Utara Dengan Ibu Kotanya Rantai Pau Sama Sekalian Sisi Kiri Hotel Dari Toraja Misilyana Hotel Jalan Yang Salewat Ini Merupakan Ruas Jalan Nasional Dari Rantepau Ke Makaleh Jalan Ini Menghubungkan Mulai Dari Palopo Toraja Utara Toraja Sendrekang Sidrap Pare Makassar Sahabat Sekalian Untuk Perjalanan Darat Ke Makassar Dapat Ditempu Dalam Waktu Kurang Bebi Sembilan Jam Dengan Jarak 330 Kilometer Sebelum Berpisah Dengan Tanator Raja Pantai Po Ini Menjadi Salah Satu Kota Terani Setelah Ibu Kota Kabupaten Dan Menjadi Pusat Bisnis Sahabat Sekalian Terima kasih Banyak Atas Segala Dukungan Sahabat Sekalian Yang Sudah Men-subscribe Channel Ini Senantiasa Hadir Menonton Di Setiap Video Saya Sudah Memberikan Like Dan Senantiasa Memberikan Komentar Komentar Positif Baik Merupakan Kritikan Saran Dan Doa Semoga Semoga Membalas Segala Kebidikan Sahabat Sekali Dan Tentunya Di Penghujung Video Ini Saya Beritakan Maaf Atas Segala Kekurangan Salah Dan Hilaf Dalam Penyajian Video Ini Sahabat Sekalian Salah Satu Objek Yang Paling Banyak Dikunjungi Di Rantai Poin Adalah Cendelanya Lala Kawasan Rumah Adat Tertua Tumpunan Yang Ada Di Ketekesu Dan Kuburan Batu Ketekesu Kemudian Kuburan Batu Londa Dan Terakhir Sejak 2016 Sudah Banyak Juga Dikunjungi Oleh Seti Wisatawan Yang Kretoraja Yaitu Lolai Negeri Di Atas Awan Dari Punca Lolai Kita Dapat Menyaksikan Kontar Rantai Pau Di Bawah Naungan Awan Posisi Dari Londa Ini Ada Gelokan Kiri Masuk Ada Gelokan Kiri Menuju Ini Menuju Ke Londa Sementara Untuk Kawasan Rumah Ada Tongkonan Tadi Pas Di Patung Kerbau Belok Kiri Sekitar Satu Kilometer Dan Untuk Lolai Ini Ini Ada Jembatan Rangkab Di Sebelah Kanan Kita Belok Kanan Kemudian Kurang Lebih 6 Kilometer Ke Atas Punca Gunung Ini Ada Mobil Belok Kanan Dan Ini Namanya Alang Alang Sekarang Kita Lanjut Menuju Terima